Orang yang tidak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya Hari ini aku mau bikin ayam sambal hijau, langsung aja Bahan-bahannya aku pakai, ini cabai lombok besar yang warna hijau, juga cabai rawit yang hijau juga Daun jeruk dan tomat, tomatnya juga yang hijau Aku akan pakai bawang merah juga, bawang putih, optional, petai kalau nggak suka juga bisa di skip aja Dan aku pakai ayam, aku pernah bikin yang teri, aku sertakan resepnya di bawah video ini Dan aku akan pakai garam, kalau mau pakai penyedap atau kaldu bubuk silahkan Dan minyak secukupnya aja untuk menumis Pertama-tama aku mau taruh ayamnya di sini Ini tadi teflonnya nggak tanpa minyak sama sekali Sementara itu aku udah didihkan juga air untuk ngerebus cabainya dan semuanya Aku mau matangkan dia ayamnya Ini ayamnya tadi bener-bener tanpa minyak Sampai ada, ini punya aku tadi sangat berair ya Ini airnya aku buang sebagian besar Karena ini adalah bukan dada, ini adalah paha Tapi tanpa tulang dan kulit Jadi sesudah dia menguap sebagian besar airnya Aku tetap tunggu sampai dia warnanya kayak gini nih pak Coklatan Dan sementara itu di sini tadi Apa yang terjadi aku udah rebus semuanya Si tomat Semuanya kecuali daun jeruk Aku udah rebus di sini Ini udah mau kecoklatan Langsung aja karena kita pake petai Petainya langsung aja di sini Ini aku mau pastikan dia matang dengan sangat baik ayamnya Makanya potongannya agak kecil-kecil ya Biar lebih cepat matangnya Tanpa aku tambah minyak sama sekali Dia berminyak dengan sendirinya Karena kita pake paha atas Tanpa tulang dan tanpa kulit Kalau mau bisa pake ayam ungkep yang udah digoreng gitu Aku sertain juga resepnya di bawah video ini Pake ayam ungkep pun bisa Ini udah cantik banget dan udah matang dengan sangat baik Aku matiin, kita lanjut Langkah selanjutnya Ini sekarang aku mau ulek Ini dia ya Ini yang udah aku tiriskan tadi Dia udah empuk Batang-batangnya ini masih nempel kayak gini Karena aku rebus Jadi dia supaya gak Gak apa tuh ya Pak ya Gak keluar isinya ya Gak jadinya kan Jadi di airnya semua dia kan Karena ulekanku kecil kita bertahap Dan bisa di blender juga Kalau mau halus banget Tapi aku mau agak ada teksturnya Suamiku sukanya yang agak ada Apa tuh namanya Kayak ada tekstur lah ya Semuanya langsung ya Tadi yang direbus itu semuanya kecuali Daun jeruk Tapi mau di blender Monggo Yang praktis Atau food processor lah ya Ini teflonku yang bekas ayam tadi Aku gak tambahin minyak loh Dia malah keluar minyak loh Pak Iya Nah langsung aja gak usah dicuci Minyaknya Satu sendok makan aja dulu Ntar ditambahin lagi Daun jeruknya Aku diremas gitu ya Di bejek Biar dia keluar wanginya Sebentar aja Sambil nunggu minyaknya panas Kalau dia udah kres-kes-kes-kes Udah panas Langsung aja Sambal yang udah kita ulek Kasar tadi Semuanya langsung Wuhuhuhuhu Sampai dia reduce banget Airnya Ini udah sangat reduce ya Airnya tuh udah sangat berkurang banyak Dan dia udah kayak bau mateng gitu loh Ya kan Pak? Iya Ini kalau goreng kayak ginian nih jendela harus dibuka Kalau gak wahing-wahing Sekarang aku mau tambahin garamnya Kira-kira 1 sendok teh Atau sesuai selera Udah sangat berkurang Airnya Aku mau tambahin minyak lagi Kira-kira 2 sendok makan Ini aku turunkan sedikit ya Apinya dikecilin Dan lihat deh Wow Ini kayak gini Bisa disimpan Ini udah jadi Bisa disimpan di kulkas Atau di freezer Dia tahan berbulan-bulan Atau Kalau aku sih semuanya Pak Kayak langsung ya Pak ya Ini semuanya aja Langsung tadi ayamnya Dan Kete Kete Ini di api yang kecil Karena ayamnya udah mateng Tuh udah kecoklatan kayak gitu Aduk rata dan bisa dikoreksi rasa ya Wow Tengok lah Pak Oke apa yang terjadi Barusan aku koreksi rasa Aku tambahin 1 sendok teh lagi Garam Dan Setengah sendok teh Kaldu bubuk Atau roiko Atau magi Atau masako Ini Aku tambahin minyaknya juga Lagi 1 sendok makan Tapi semuanya aku tulis di resep secara detail Matikan api Angkat dan Secikan Wow Hmm Udah jadi Sepiring penuh Kita bagi-bagi nanti ya Pak ya Iya Lihat sini deh Ini aku Aku suka banget Ulegnya itu Nggak terlalu halus Jadi dia masih ada teksturnya Kayak gitu Dan Semuanya tuh Menyatu dengan sangat baik Ini pas banget Pak ya Iya Apa Komposisinya tuh loh Banyaknya bumbu Sama banyaknya ayam Tuh pas ya Melimpah Bumbunya ya Dan Pudus loh Uh Lihat deh Wow Ini ayamnya Ada sih cabai-cabainya dikit Karena pedasnya kurang berani Cuci tangan tuh Aku mau pakai nasi ya Tanganku udah dicuci Ini Wih Mantap Kalau makan gitu aja Kayak pedas banget loh Pak Coba pakai nasi ya Hmm Tengok lah Ayamnya melimpah Hmm 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 Pakai nasi Hmm Ini semap Nggak Pak Ini Pak Kamu harus langsung pakai nasi loh Pak Trust me Itu pedas Kita suka sambal Tapi enggak berani pedas Berarti apa itu Wajar lah ya Iya Yang pentingnya ada nikmatnya gitu Ada sedikit-sedikit pedasnya Enggak terlalu Dasyat gitu Hmm Enak banget nih Apa tuh kres-kres Kepaduan petainya juga enak sekali nih Kalau suka pete Ini Ideanya Potong ayamnya lebih besar-besar gitu ya Ini boleh Sesuai selera aja Wow Enak sekali nih Ini Mungkin bisa Nambah berkali-kali ini Enak apa kita pas lapar ya Memang enak dan memang pas lapar Memang enak dan lapar ya Jadi Kombinasi yang sempurna Enak banget Wow Pedasin Aku enggak kuat pedas Tapi enak banget Wow enak sekali Petainya mantap Iya mantap ya Sampai yang enggak suka pete aja Jadi Makan pete Kepan hari aku bikin Yang teri enggak sepedas ini Ini pedas banget Kadang-kadang emang cabai itu ya Ada yang Hari ini pedas Besok Enggak pedas Mama Mia Aku kebedasan Jadi minta tolong Kerupuk Apa Sampai kehabisan Lata-kata Papa sampai keringetan Kerupuk itu Jadi menetralisir Kalau kamu Ini level berapa nih Ini level Tiga Aku level Sembilan Teman-teman ada yang bilang Kalau aku kerja Enggak keringetan Tapi kalau makan Malah keringetan Ini enggak habis nih Masihnya Ketan-teman di kedua Nanti-nanti Nanti-nanti ya Ini mbak Nanti-nanti lah Oh iya Sedang ini Ini apa Oders 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 Ya sayang Aku udah bangun Yuk Ini harus dicoba Please teman-teman Kalau udah nyamakan resep ini Hashtag Dapur Teman Dina Di Instagram Atau tag aja Langsung Dapur Dina Makasih Ini harus dicoba Mantap Dilihat kan keringetnya Let's see ya E 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